Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya di rumah Meski kita di rumah, kita harus tetap belajar ya Kita harus tetap jaga kesehatan kita Isurat yang cukup Makan makanan yang bergisi Kalau berpergian, jangan lupa memakai masker ya Dan jaga jarak tentunya Kita harus menjaga kesehatan kita Anak-anakku terkasih Hari ini kita akan belajar tentang apa ya Kita akan belajar mengenai Merawat anggota tubuh Ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Kita memiliki banyak anggota tubuh Kita harus merawat ya Dan kita juga hari ini diingatkan Untuk mempergunakan anggota tubuh kita Untuk kebaikan saja Hanya untuk berbuat baik Sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri Dan kita juga diajak untuk merawat anggota tubuh kita Sebagai ungkapan syukur dan tanggung jawab kita Ya Anak-anak, mari kita mulai ya Pembelajaran kita Lihat ya Kita diciptakan Tuhan dengan Sangat lengkap ya Kita memiliki anggota tubuh yang lengkap Ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada rambut Semua lengkap ya Kita bisa lihat diri kita masing-masing ya Ingat Anggota tubuh kita Ya Tubuh manusia itu sekali lagi apa? Memiliki banyak anggota tubuh ya Seperti yang sudah kita pelajari Minggu yang lalu ya Dan anggota tubuh itu Apa? Ya memiliki fungsi yang khas Memiliki fungsi sendiri-sendiri ya Misalnya kaki untuk berjalan ya Mata untuk melihat Lidah untuk merasa ya Jadi masing-masing memiliki fungsi yang khas Yang khusus Tetapi ingat ya Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri Anggota tubuh itu ya Kita harus saling bekerja sama ya Karena apa? Karena nanti kalau berjalan sendiri-sendiri Tidak bisa dong ya Harus saling bekerja sama ya Misalnya nih Kita mau berjalan ya Berjalan itu memakai apa? Memakai kaki tentunya ya Tetapi kalau tidak memakai mata Ya nanti bisa nabrak-nabrak dong ya Jadi walaupun kaki untuk berjalan Tapi membutuhkan mata ya Untuk apa? Untuk melihat supaya tidak nabrak Supaya bisa sampai tujuan ya kan? Atau misalnya kalau kita lagi makan tuh Ya tangan jelas untuk memegang makanan ya Terus habis itu Mulut kita untuk mengunya ya Mata kita untuk melihat tuh Aduh mulut kita ada di mana ya Nah gitu ya Jadi harus bekerja sama ya Karena apa? Anggota-anggota tubuh kita itu sangat penting Bagi kehidupan kita ya Anak-anakku terkasih Kita Tahu bahwa anggota tubuh kita itu Diciptakan oleh Allah Ya dengan sangat baik Maka apa? Maka Sepantasnya kita harus bersyukur Dan bertanggung jawab Dan merawat anggota tubuh kita Agar apa? Agar selalu sehat dan Kuat tentunya Bagaimana cara merawatnya? Bagaimana cara merawat anggota tubuh kita? Nih ya Kalau pagi sebelum mandi itu Sikat gigi ya Pagi sore Ya itu cara merawatnya Terus bagaimana lagi caranya? Ya lihat ya Kita harus jaga kebersihan tangan kita Kita potong kuku kita yang panjang ya Kita bersihkan kuku kita yang kotor ya Supaya apa? Supaya bersih ya Supaya terawat Supaya sehat ya Bagaimana lagi caranya? Nah Mandi tentunya ya Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita Ya kebugaran tubuh kita Kebersihannya ya Dengan mandi berarti apa? Berarti kita ikut Apa? Menjaga kebersihan tubuh kita ya Dari bau keringat kita ya Terus bagaimana lagi cara merawatnya? Nah Kalau rambutnya panjang ya dipotong ya Jadi Supaya tidak Supaya rapi ya Supaya ganteng Supaya cantik ya Dan Ya Kalau Kalau Apa? Ya Kalau potong rambut Jangan sampai tidur kayak gini ya Nanti bisa jatuh deh Ya Itu harus Apa namanya Merawat Anggota tubuh kita ya Nah Dan yang paling penting Makan ya Kalau tidak makan Nanti Tentu Kita sakit ya Jadi kita nanti Jadi lemas ya Nah Teman-teman Anak-anakku Itulah cara kita untuk Merawat anggota tubuh kita ya Dengan merawat anggota tubuh kita Berarti apa? Berarti Kita Sungguh-sungguh Menghargai anugerah Allah Ya Kita harus Merawatnya Ya Dengan mandi teratur Ya Dengan Apa namanya Menyikat Menggosok gigi ya Supaya tidak bolong gigi kita Ya Terus Potong kuku ya Biar nanti Tidak hitam-hitam Ada gumannya Ada cacingnya Ya Ramputnya yang panjang Dipotong ya Tapi ingat tuh Potongnya Kalau lagi potong rambut Jangan sambil tidur ya Jatuh Ya Anak-anakku terkasih Kita Ya Hari ini juga Diingatkan teman-teman Anak-anakku Dari Kitab Amsal Ya Kita diminta Untuk apa? Hai anakku Dengarkanlah Didikan ayahmu Dan jangan Menyanyiakan Ajaran ibumu Ya Kita Dengatkan juga Teman-teman Anak-anakku Untuk apa? Untuk Apa? Untuk Tidak Menyanyiakan Untuk Apa? Taat pada Nasihat Ayah Ibu kita Ya Jadi misalnya Nih Ayo Ayo anak kita Makan Oke deh Makan Ayo anak Mandi Oke deh Mandi Jangan lupa Sikat gigi Oh iya Pak Ma Aku tidak akan Lupa Sikat gigi Karena nanti Kalau lupa Sikat gigi Gigiku bisa Bolong-bolong Nah gitu ya Jadi kita juga Diingatkan ya Anak-anakku ya Untuk taat Pada Nasihat Ayah Dan ibu kita Ya kan Anak-anakku terkasih Ya Kita Bisa merangkum Pembelajaran kita Pada Hari ini Ya Ingat ya Tuhan Mencipta Tubuh kita Dengan Baik Ya Tuhan menciptakan Tubuh kita Dengan baik Ya Sesuai dengan Fungsinya masing-masing Ya Terus Tuhan Memberkati Ya Tuhan Memberkati Agar tubuh kita Selalu sehat Dan kuat Terus Apa lagi Tuhan ingin Agar anggota-anggota Tubuh kita Selalu dirawat Dengan Dengan baik Ya Jangan sampai Nanti Ya Kita jatuh sakit Karena apa Karena kita Tidak merawat Tubuh kita Ya Terus Apa lagi Tuhan Mengajarkan kita Merawat anggota Tubuh kita Ya Melalui Ayah dan ibu kita Tentunya Ya Jadi Tuhan mengajari kita Ya Dari Apa Dari ayah ibu Ayah ibu kita Tentunya Ya Jadi Misalnya Ayah kita Meminta kita Untuk Ayo Sikat gigi Ya Sama saja Dengan Tuhan Yang mengajari kita Ya Terus Kita harus juga Menuruti Nasihat Ayah dan ibu kita Dan Merawat tubuh Setiap Hari Ya Jangan sampai Nanti Kita Lupa merawat tubuh Kita Kita jadi Sakit Ya Oke Dan Bila kita Sakit Nah Ini harus Ke dokter Ya Ikuti Nasihat dokter Ya Misalkan harus Istirahat Nah Kamu istirahat dulu Ya Nggak boleh main-main Dulu Ya Nanti kecapean Ya Ingat ya Apalagi di masa Pandemi seperti ini Ya Kita harus menjaga Kesehatan kita Ya Jangan sampai tertular Ya Kita harus tinggal di rumah Ya Belajar dari rumah Ya Tetap semangat ya Walaupun kita belajar dari rumah Anak-anakku Saya minta Anak-anakku untuk Menuliskan ini Ya Menuliskan di buku Tulisannya seperti apa Tulisannya Tubuh harus dirawat Dengan baik Terus Bila sakit Kita harus berobat Sampai sembuh Terus Satu lagi Tuhan senang pada Anak yang rajin Merawat tubuhnya Ya Silahkan Tulisan ini Ditulis di buku Terus Dihiasi Ya Tujuannya apa Supaya kita tetap ingat Ya Dalam hati kita Bahwa apa Bahwa kita Harus merawat tubuh kita Bahwa kita harus Berobat Kalau sakit Dan Tuhan senang Bila kita Rajin Merawat tubuh kita Oke Silahkan Anak-anakku Ya Tuliskan ya Di buku Ya Tulisan yang bagus Pelan-pelan Tidak usah buru-buru ya Nah Dan yang terakhir Kalau yang belum Mencet tombol subscribe Subscribe ya Dipencet tombolnya Di bawah itu ya Oke Terima kasih Supaya nanti Kita bisa Terus belajar Dalam Video pembelajaran berikutnya ya Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya Tuhan memberkati ya Bye-bye God bless you